singkat ya sebenernya secara merf sih kita ngeliat banget gorillas ya gimana ya yang megah gitu kalau di festival ya kalau gue sih paling kayak beberapa tuh ada kayak dari back terus blur misalnya kayak band-band manchester dance gitu-gitu sih paling yang belakangan ini jadi influencer cara main di merf ini mungkin influencer steve jordan campur elektronik gitu lah ya jadi menyesuaikan musiknya aja sebenernya gitu gak emt patok seperti apa-seperti apa itu pure dari ide kita aja sih sebenernya jalan-jalan Terima kasih telah menonton! 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 banget gue kayak gue tuh orangnya gak lirik banget kan jadi kayak pasti kayak gue di trigger dari sample apa gitu misalnya sample bass banget sih merf tuh sample bass banget terus abis itu sample bass terus chopping chopping baru-baru pas jadi beat itu ntar kita kayak nyocokin temanya tuh gimana tuh gue lempar ke anak-anak ngisinya kayak gimana gitu sih paling ya mungkin gue waktu itu sempet juga jembing-jembing sama Zata di studio temen kita kita kayak ya udah kita enggak terpatok untuk lirik doang jadi itu awal itu malah dari beat malah ya waktu itu ya kita rekam terus akhirnya lagunya sebenarnya udah jadi ya udah jadi udah jadi cuman belum belum diproduksi lebih iya lebih dalam lagi ya HP mulu HP mulu itu kita kalau ngerekam tuh kayak nggak pernah full lagu gitu ya nggak pernah full lagu kita kayak per part per part habis itu dilupi terus dipilih nggak pernah kayak yang kayak rekaman yang satu lagu full full songnya kadang-kadang belum tahu gitu tapi kayak udah di rekam duluan gitu iya so far sih gitu sih ya gua nyumbang beat over nyumbang bass jadi kita ya proses kreatifnya nggak yang kayak satu orang banget gini-gini banget enggak semua bareng-bareng juga sih bareng-bareng iya cuman mayoritas kalau lirik dari Zata kan gitu bukan ya seks USP cuma satu de mata não mah mä mah waż Nan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!